Intro Kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah semakin meningkat. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah berada di peringkat keempat kasus penyalahgunaan narkotika terbesar se-Indonesia. Peringkat ini terbilang meningkat drastis karena pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Tengah berada di peringkat 15 kasus penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut sesuai data yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2019 di Sulawesi Tengah, sebanyak 61.857 orang pernah memakai narkoba. Untuk real penyalahgunaan yang memang hasil penelitian, kemarin itu kalau tidak salah sih mereka mengambil data lokasi penelitian itu di Kota Palu sama Sigi. Humas BNN Provinsi Sulawesi Tengah Mas Nawati Rahman mengungkapkan, untuk penggunaan narkoba sendiri rata-rata berusia dari 10 hingga 59 tahun. Sementara daerah di Sulawesi Tengah yang mendominasi penyalahgunaan narkoba adalah Kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Data yang ada di BNN Provinsi Sulawesi Tengah periode Januari hingga Mei 2020, hingga saat ini hanya 255 orang yang direhabilitasi oleh BNNP Sulawesi Tengah. Rolis Mulis Kompas di Palu, Sulawesi Tengah